Karena usia yang terus bertambah, tentunya kulit pun kemudian menyesuaikan di mana kulit kemudian tampak berkerut dan bergaris-garis. Bahkan ada juga yang mengalami penuaan dini walaupun usia belum terlalu tua. Berbagai tindakan medis dan perawatan dengan bantuan obat memang tersedia dan cukup banyak, tapi akan lebih afdol dan aman bila mencoba cara mengencangkan kulit wajah dengan langkah alami. Cara mengencangkan secara tradisional tak kalah banyak dan menarik untuk dicoba oleh setiap panda yang menginginkan kulit cantik tanpa perlu bersakit-sakit atau mengkhawatirkan efek samping berbahaya. Untuk tampil lebih awet muda, tak perlu lagi harus mengeluarkan kocek mahal. Bahan-bahan alami bakal lebih murah meriah untuk didapat dan dimanfaatkan secara maksimal. 1. Minum air putih Air putih adalah rahasia kulit tetap baik dan sehat serta tampak segar. Minum 8 gelas air setiap harinya adalah yang paling baik untuk tubuh dan juga kesehatan kulit Anda. Air adalah yang paling baik untuk menjaga kulit terhidrasi senantiasa. Air putih juga lah yang mampu membuat racun di dalam tubuh keluar melalui keringat maupun air seni sehingga hal ini pun berimbas pada kesehatan kulit. Karena racun dapat dikeluarkan, kulit pun akan terjaga kesegaran dan kelembabannya. Kulit berkerut dan mengendur dapat dikarenakan kekeringan, jadi minum banyak air putih sesuai yang dianjurkan bakal sangat menolong. 2. Menggunakan buah persik dan madu Kombinasi antara buah persik dan madu adalah salah satu yang terbaik untuk Anda coba. Sebagai eksfoliant alami, persik memiliki kandungan alohidroksiasit yang bisa menghaluskan, mengencangkan, dan menghidrasi kulit wajah. Bahkan gejala penuaan dini pun mampu dikurangi oleh keduanya. Caranya, sediakan buah persik satu buah berukuran medium, berikut juga sesendok makan madu dan sesendok makan yoghurt. Lembutkan dulu buah persik yang sebelumnya sudah direbus, lalu giling di dalam mangkuk. Tambahkan yoghurt dan madu, campur sampai rata, barulah diterapkan ke kulit wajah serta leher. Tinggalkan selama 15-20 menit sebelum menggunakan air hangat untuk membilasnya pertama kali, dan bilas terakhir dengan air dingin. 3. Memakai garam laut Garam yang biasanya sebagai penyedap masakan ternyata berguna juga untuk membentuk kolagen dalam tubuh. Adanya kandungan mineral yang berkadar tinggi itulah yang mampu membuat kotoran dan racun dapat hilang sehingga pembentukan kolagen dapat berjalan sempurna. Dalam merawat wajah Anda, gunakan garam laut secara langsung saja tanpa harus dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Yang Anda perlu lakukan hanyalah mencampurkan garam laut sebanyak 2 sendok teh saja ke har yang hendak Anda pakai untuk mencuci wajah. Pemakaian air garam ini secara rutin bakal memberikan hasil cepat, yaitu dalam satu minggu pertama. 4. Menggunakan pepaya Selain bisa memutihkan dan mencerahkan kulit, pepaya pun bisa diandalkan sebagai cara mengencangkan kulit leher secara alami. Kalau leher saja bisa terasa kencang efektif, untuk wajah pun tentunya bisa Anda coba. Manfaatnya sebagai pengangkat sel kulit mati adalah yang bisa Anda banggakan dari buah ini. Caranya, sediakan pepaya yang sudah matang, lalu kupas dan haluskan. Dalam membuat krim pepaya, jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis sedikit saja. Lalu oles seluruh kulit wajah dengan ramuan ini, tunggu kira-kira setengah jam sebelum dibilas menggunakan air dingin. Penggunaan cara ini seminggu tiga kali akan menunjukkan hasil yang memuaskan. 5. Membuat masker dari pisang Buah pisang sudah tak asing lagi tentunya untuk Anda, apalagi yang tengah menjalankan program diet. Buah berwarna kuning yang rasanya manis ini memiliki kandungan tinggi antioksidan, vitamin C, vitamin E, serta potasium yang bagus untuk membantu peremajaan kulit serta membuat kulit lebih kencang. Caranya, siapkan buah pisang secukupinya saja, dan pastikan buahnya sudah matang, bisa jenis apa saja. Haluskan dengan melumatkannya, dan tambahkan madu sedikit. Oles ke seluruh kulit wajah secara merata ramuan perawatan ini, tunggu dengan sabar selama kira-kira setengah jam. Pakai air dingin untuk memilas wajah Anda dari masker pisang sampai bersih. 6. Memanfaatkan susu dan madu Madu dan susu pun juga mampu dikombinasikan secara sempurna untuk mengencangkan kulit Anda. Karena kandungan vitamin dan mineral di dalam kedua bahan begitu lengkap dan tinggi, kulit pun bakal ternutrisi. Kabar baiknya, produksi kolagen pun diakini makin maksimal dengan bantuan kedua bahan. Caranya, sediakan susu sebanyak 5 sendok teh bersama sesendok teh madu. Bila ada, Anda juga boleh menambahkan sedikit saja minyak vitamin E dengan beberapa tetes. Setelah tercampur rata, ramuan bisa Anda oles ke seluruh wajah sampai merata. Tunggu sampai kering dan meresap, barulah gunakan air hangat sebagai pembilas. Seminggu dua kali secara rutin lebih baik. 7. Membuat masker kombinasi lemon dan telur Putih telur adalah yang dimaksud pada cara perawatan satu ini karena proteinnya sangat tinggi. Bersama dengan lemon, metode perawatan ini menjadi kombinasi yang oke karena dapat menstimulasi produksi kolagen pada kulit. Selain itu, karena adanya vitamin C tinggi, sel kulit mati pun bakal terangkat. Caranya, gunakan telur ayam kampung sebanyak 1 butir saja, atau boleh juga telur bebek. Antara putih dan kuningnya bisa Anda pisahkan dan campurkan putih telur tersebut bersama perasan vitamin sesendok makan saja. Aplikasikan ke wajah secara merata dan tunggu hingga kering serta kaku. Bilas memakai air hangat ketika telah meresap. 8. Memakai air mawar Demi kulit yang kencang dan sehat, air mawar pun bisa Anda gunakan sebagai perawatan sehari-hari apabila tertarik. Sudah cukup terkenal bahwa air mawar mampu memberikan manfaat besar, yakni mengencangkan kulit kendur serta membuat kulit bercahaya. Caranya, air mawar bisa langsung Anda terapkan ke area wajah dan loher tepat setiap sebelum tidur. Bilaslah esok paginya setelah bangun tidur. Atau, bisa juga Anda mencampurkan dengan jus livi men serta minyak almond secukupnya. Campuran ini kemudian Anda terapkan ke wajah dan loher dan tunggu hanya sekitar 20 menit sebelum dibilas sampai bersih. Cukup seminggu beberapa kali akan kelihatan hasilnya. 9. Menggunakan mentimun dan alpukat Satu lagi masker untuk mengencangkan kulit kendur pada wajah yang bisa Anda pertimbangkan. Kombinasi alpukat dan mentimun adalah salah satu yang terbaik karena memiliki sifat anti-aging serta mampu membuat kulit sehat serta segar senantiasa. Caranya, sediakan setengah cangkir alpukat dan setengah cangkir mentimun di mana keduanya sudah dikupas dan cincang-cincang. Jangan lupa juga sediakan satu putih telur serta susu bubuk 2 sendok makan. Campur semua bahan hingga halus dan biarkan selama pukul 1 jam lebih dulu sebelum proses penerapan ke wajah serta loher. Diamkan pada wajah 30 menit sebelum menggunakan air hangat kemudian air dingin untuk mencucinya. 10. Memanfaatkan kayu manis Pernah dengar bahwa kayu manis dapat digunakan sebagai bahan perawatan kulit wajah agar awet muda dan senantiasa kencang? Kayu manis merupakan salah satu bahan alami paling baik dalam mendukung pembentukan kolagen sehingga kulit pun dipastikan dapat mendapatkan kembali kekencangannya. Caranya, gunakan bubuk kayu manis sebanyak 1 sendok makan saja, tapi jangan lupa juga sediakan garam dan gula secukupnya. Campurkan seluruh bahan yang sudah Anda sediakan, lalu pakai dengan menggosokkannya ke wajah secara lembut. Bagian leher juga jangan sampai terlewat, lalu tunggu hingga 10 menit. Cucilah wajah Anda menggunakan air hangat setelahnya. 11. Memakai baking soda Baking soda merupakan bahan alami yang meskipun ada efek sampingnya tak akan membahayakan kesehatan kulit asalkan pemakaiannya tepat. Pasta baking soda atau campuran air serta baking soda adalah yang biasanya digunakan kebanyakan wanita dalam merawat kulit wajah. Caranya, sediakan baking soda dalam jumlah kecil dan secukupnya saja bersama air segar di mana kedua bahan dapat dicampur merata. Setelah itu oles ke area wajah dan leher sambil memberikan pijatan lembut selama kurang lebih semenit. Di dalam baking soda, ada zata kali yang bakal membuat sel kulit mati terangkat dan beregenerasi. Pori-pori pun menjadi lebih kencang dan kulit juga bakal lebih lembut. 12. Membuat campuran tepung beras dan kubis Kombinasi yang mungkin terdengar aneh dan kurang begitu familiar karena menggabungkan kubis serta tepung beras. Namun campuran kedua bahan ini bakal mampu mencegah dan mengurangi kerutan pada kulit wajah. Dengan tambahan beberapa minyak esensial, kulit pun akan terjaga kelembabannya dengan baik. Caranya, sediakan 2-3 lembar daun kubis bersama dengan tepung beras sebanyak 2 sendok makan. Tak lupa juga siapkan minyak almond atau minyak zaitun. Giling daun kubis lebih dulu lalu campurkan dengan minyak pilihan Anda serta tepung beras. Terapkan langsung ke area wajah serta leher. Baru setelah beberapa saat dan sudah mengering, bilas dengan air hangat. 13. Memanfaatkan madu Kalau biasanya madu digunakan sebagai campuran, kali ini Anda mampu menggunakannya sendiri untuk merawat kulit wajah. Karena bersifat antioksidan dan antiaging, madu mampu mengurangi risiko penuaan dini serta mengencangkan kulit secara efektif. Bahkan kulit wajah juga bakal selalu terhidrasi dengan baik. Caranya, siapkan madu 2 sendok teh yang bisa juga dicampur dengan sedikit minyak zaitun serta jus lemon. Setelah Anda mencampurkannya sampai rara, terapkan langsung ke wajah dan leher Anda hingga ramuan ini mengering. Setelah kering, cucilah wajah dan leher menggunakan air hangat. Sehari Anda bisa melakukan perawatan 2 kali untuk hasil terbaik. 14. Menggunakan lidah buaya Untuk cara mengencangkan kulit wajah serta mencegah penuaan dini kulit serta wajah, lidah buaya adalah salah satu bahan tepat yang bisa Anda andalkan. Di dalamnya ada kandungan asam malat yang bisa membuat tingkat elastisitas kulit wajah meningkat. Kulit kendur dan berkerut pun bakal hilang ditambah kelembaban meningkat juga. Caranya, ambil gel dari daun lidah buaya dan terapkanlah secara langsung ke wajah dan leher Anda. Tunggu dulu sekitar 15-20 menit sebelum Anda menggunakan air hangat untuk membilasnya. Atau, bisa juga Anda campurkan gel lidah buaya bersama dengan madu dan mayonis sesendok teh masing-masing untuk diterapkan ke wajah selama 15 menit. 15. Tidak merokok Jika ingin wajah senantiasa kencang dan terlihat awet muda, salah satu rahasianya adalah dengan tidak merokok. Kebiasaan satu ini tak hanya memengaruhi kesehatan paru-paru Anda, tapi juga perkembangan jaringan sel kulit serta merusak produksi kolagen. Menghentikan kebiasaan merokok sedari dini adalah keputusan bijak. Berhenti dari kebiasaan buruk ini bakal secara tidak langsung mendukung kekencangan kulit dan meningkatkan tampilan wajah awet muda. Selain itu, jelas keuntungannya adalah meningkatkan kesehatan fisik Anda serta memproteksi organ tubuh dari gangguan metabolisme. Hindari merokok karena ini juga adalah salah satu alasan terjadinya iritasi. 16. Berdiet Diet bukan hanya masalah menurunkan berat badan karena diet sehat pun mampu membantu menyehatkan serta mengencangkan kulit. Asalkan diet kualitas tinggi seperti halnya diet esensial asam amino, asam lemak omega dan protein. Untuk proses regenerasi kulit, diet berkualitas seperti ini adalah yang paling baik, yang artinya Anda perlu menambah asupan sayuran serta buah-buahan segar. Dapatkan antioksidan dari nutrisi-nutrisi tersebut, termasuk mineral dan vitamin agar kulit tak hanya sekadar kencang. Dari diet ini, kulit menjadi lebih lastis, cerah, sehat, segar dan juga kelihatan lebih mudah. Diet yang bukan asal-asalan, tapi sehat dan seimbang adalah keuntungan bagi tubuh secara keseluruhan, tak terkecuali bagi kesehatan kulit. 17. Melakukan olahraga Kulit wajah yang kendur juga bisa diatasi dengan cara melakukan aktivitas fisik, yaitu berolahraga secara rutin. Tak perlu melakukan kegiatan fisik yang berat, karena ada sejumlah aktivitas olahraga yang cukup ringan namun efektif. Dorong otot jaringan ikat untuk mengencangkan kulit anda dan yang paling tepat di sini adalah latihan inversi. Latihan inversi merupakan HAD standis yang terbilang baik dan efektif dalam membalikan kulit yang sudah mengendur. Latihan semacam ini bakal membantu memperlancar sirkulasi darah ke area wajah. Dengan peredaran darah yang lancar, proses peremajaan sel kulit pun pasti otomatis terdorong lebih meningkat dari sebelumnya yang akan memengaruhi tingkat kekencangan kulit. 18. Pijat wajah Cara lainnya yang bisa dilakukan secara sederhana adalah dengan memijat wajah secara rutin. Hal ini adalah cara yang cukup efektif dalam melancarkan sirkulasi darah ke area wajah. Pijatan dengan gerakan melingkar adalah yang paling baik dan dianjurkan. Dengan gerakan tersebutlah perkembangan keriput dan garis halus sebagai gejala penuaan dini terhambat. Dalam proses memijat, jangan lupa juga untuk menyediakan pelembab berkualitas di mana ini bisa digunakan saat memijat. Entah itu karena tekanan dari kepala atau stres, kedua faktor tersebut kerap kali hanya dianggap angin lalu. Kulit wajah dan loher dapat mengerut dan mengendur karena adanya kedua faktor tersebut, jadi jagalah baik-baik. 19. Memanfaatkan minyak zaitun Mungkin Anda sudah tahu atau familiar tentang sejumlah cara menghilangkan flek hitam di wajah dengan minyak zaitun. Namun kali ini minyak zaitun dapat Anda andalkan sebagai pengencang kulit yang sudah mulai kendur dan berkerut. Kadar vitamin A, E dan sifat antioksidan di dalam minyak ini begitu tinggi, sehingga baik juga sebagai pelembab dan anti-aging. 20. Memanfaatkan minyak zaitun Kulit segar ini memiliki kemampuan untuk mengencangkan kulit juga. Kulit keriput dan kendurakan diperbaiki oleh sifat astringent pada buah ini. Kandungan antioksidan dan vitamin C yang kuat juga bakal memperbanyak produksi kolagen supaya kulit juga tetap halus. Caranya, sediakan 2-3 buah stroberi yang kemudian bisa Anda hancurkan, lalu campur bersama madu dan yoghurt masing-masing 2 sendok teh. Setelah menjadi pasta, oles ramuan ini ke wajah serta leher lalu diamkan selama 5 menit sebelum dibilas memakai air hangat. Selama beberapa minggu menggunakan cara ini pasti efektif. 21. Memakai masker putih telur dan yoghurt Putih telur tak hanya bisa dikombinasikan dengan lemon, tapi juga dengan yoghurt. Keduanya adalah bahan terbaik dalam mengangkat sel-sel kulit mati, meremajakan kulit, serta membuat kulit halus dan kencang. Caranya, sediakan 1 putih telur bersama dengan yoghurt sebanyak 1 sendok makan serta gula 1-8 sendok teh. Tentu setelah memisahkan antara kuning dan putih telur, ambil putihnya untuk Anda campurkan dengan gula dan yoghurt tadi. Setelah tercampur sempurna, terapkan ke wajah serta leher Anda dan tunggu hingga mengering, barulah dibilas memakai air hangat. Gula dapat menjadi eksfoliator dan yoghurt dapat mencerahkan kulit serta melembabkannya. 22. Menggunakan minyak bayi Minyak bayi cukup mudah didapat dan ini adalah salah satu bahan yang bisa Anda coba untuk gunakan demi kulit yang selalu lembab dan lebih elastis. Ketika kulit memiliki tingkat keelastisan dan kelembaban yang cukup, maka keriput dan kulit kendur bakal dapat dihindari dengan baik. Baby oil adalah sebutan lainnya dan ini bakal aman untuk kulit orang dewasa sekalipun. Caranya, ambil minyak bayi secukupnya yang kemudian dapat Anda oleskan ke seluruh wajah secara merata. Tak hanya untuk wajah, bagi kulit bagian tubuh lainnya pun juga bisa Anda coba. Ini adalah cara untuk membuat kulit selalu terhidrasi, sehat, kencang dan jauh dari masalah. 23. Memakai bengkoang Sudah tak diragukan lagi akan manfaat bengkoang untuk kulit tubuh serta wajah, jadi pastikan Anda memilih bahan alaminan aman ini. Bengkoang adalah bahan yang kerap juga dijadikan masker wajah, namun biasanya digunakan oleh yang jenis kulitnya berminyak. Caranya, untuk mengencangkan sekaligus mencerahkan kulit, siapkan bengkoang secukupnya yang kemudian bisa Anda haluskan. Jangan lupa untuk menambah sejumlah irisan mentimun dan juga perasan jeruk nipis. Setelah semuanya siap dan menjadi satu, blenderlah sampai membentuk pasta lembut. Gunakan ramuan ini sebagai masker sekitar kurang lebih 15-20 menit sebelum akhirnya Anda bisa memilas dan mencuci wajah. 24. Memanfaatkan kulit jeruk Mungkin kulit jeruk bukanlah bahan yang banyak diketahui dapat mengencangkan kulit. Kulit jeruk biasanya hanya diketahui sebagai pencerah atau pemutih kulit saja. Tapi sebenarnya Anda pun mampu menggunakannya untuk merawat kecantikan kulit agar senantiasa tampak awet muda. Caranya, siapkan kulit jeruk secukupnya yang kemudian bisa Anda blender. Jangan lupa saat di blender, tambahkan juga sedikit yogurt yang dapat membuat ramuan ini lebih berkhasiat untuk kulit sehat sempurna. Larutan bisa langsung diterapkan ke area wajah serta leher sampai merata. Tunggu kering selama beberapa saat sebelum Anda memilasnya menggunakan air dingin. Perawatan rutin akan membantu Anda mendapatkan kulit segar pula. 25. Menggunakan kulit semangka Suka makan semangka? Setiap kali setelah menikmati buah merah bervitamin dan segar ini, kulitnya jangan dibuang dulu. Kulit wajah bisa senantiasa kencang dan halus menggunakan kulit semangka ini asalkan pemakaiannya rutin. Caranya, cukup sederhana, Anda cukup menggunakan bagian dalam kulit semangka yang basah dengan menggosokannya ke kulit wajah. Setelah proses menggosok dilakukan secara merata, Tunggu dulu agar rar semangka menempel lebih lama dan meresap. Kira-kira 20 menit sudah berlalu, Anda bisa pakai air dingin untuk membersihkan wajah. 26. Senam wajah Mengencangkan kulit wajah bisa juga dilakukan dengan senam wajah. Ada beberapa gerakan yang perlu Anda tahu, seperti di bawah ini. Bagian dagu duduklah dan tegakan tubuh, kemudian kepala bisa ditengadahkan untuk melihat langit-langit. Meski tubuh tegak, harus tetap rileks juga dan pastikan bibir pun dalam keadaan tertutup. Lalu bibir dapat Anda buat membulat sampai dengan hitungan 20 sebelum mengembalikan ke posisi sebelumnya. Bagian bibir-bibir bisa Anda dorong untuk membentuk huruf U dan lanjutkan dinegan tersenyum 10 kali saja dalam sehari adalah latihan senam yang baik karena bakal mampu membuat bagian bibir lebih kencang. Bagian dahi jari telunjuk dapat Anda letakkan pada atas mata, lalu tariklah ke arah bawah seraya alis diangkat. Senam ini bisa Anda lakukan juga 10 kali dalam sehari. Bagian pipi kedua tangan Anda bisa diposisikan masing-masing di pipi kiri dan kanan. Berikan usapan lembut dan pelan dengan sedikit pijatan dan tekanan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Kemudian lanjutkan dengan memberi tepukan-tepukan perlahan. Hal ini bisa Anda lakukan juga 10 kali setiap harinya. Itulah cara mengencangkan kulit wajah yang meski terlihat tradisional dan alami namun dapat memberikan hasil memuaskan. Tanpa harus menggunakan bahan-bahan kimia, Anda dapat membuat kulit selalu sehat dan tampak awet muda. Terima kasih telah menonton!